Saya akan cepat mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar kemampuan. Kalian bisa melalui link di deskripsi. Kui lah. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berhasil membunuh Hun Mi Seng dengan sangat mudah. Xiaoyan pun dengan cepat pulih dan ia tidak terlalu memperhatikan Hun Mi Seng setelah membunuhnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya dengan lembut. Xiaoyan melirik mayat dengan mata hampa di depannya dengan sikap acu-ta-acu. Dengan lambayan tangannya ia langsung menghancurkan mayat tersebut. Setelah itu ia pun mengerutkan kening dan melihat medan pertempuran yang kacau di langit. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat perang dalam skala yang seperti itu. Kekuatan mengerikan yang ditampilkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi muram. Kekuatan aliansi yang hadir adalah kombinasi dari klan Gu, klan Lei, klan Lian dan aliansi Sky Mansion. Jumlah ali yang hadir telah mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meskipun demikian mereka tampaknya masih menemui jalan buntu. Mata Xiaoyan pun segera menyapu medan pertempuran. Setelah itu ia mengangkat kelapanya dan melihat kabut hitam yang menembus langit. Ada aliran ahli yang terus menerus bergegas keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini sulit bagi siapapun di bawah kelas bintang tujuh doseng untuk menarik perhatiannya. Namun Xiaoyan samar-samar merasa seolah-olah kabut hitam masih menyembunyikan banyak aura yang bahkan Xiaoyan sangat takuti untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ini adalah perasaan lemah yang samar. Jika bukan karena jiwa Xiaoyan yang mencapai keadaan dimustahil baginya untuk mendeteksi secara mendetail. Namun perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius. Kekuatan klan Hun ini benar-benar tampak luar binasa menakutkan. Tak lama setelah itu sebuah kilatan dingin pun melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat sosok yang agak muda dalam kelompok ini. Xiaoyan pun terkejut setelah ia melihat sosok Hun Feng. Dikabarkan bahwa orang ini adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan ia akan bisa dipakai untuk mengancam klan Hun jika ia bisa menangkap orang ini. Setelah itu Xiaoyan pun tersenyum dingin dan mulai bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas maju ke wilayah kabut hitam. Di sisi lain Hun Feng memiliki ekspresi dingin saat ia meraih kepala seorang ahli dari klan Yan. Hun Feng pun segera membunuh ahli tersebut sebelum akhirnya ia menggosok tangannya dan berbicara dengan acu tak acu bahwa sosok ini adalah orang yang tidak berguna. Sementara itu ada empat tetua klan Hun yang telah mencapai kelas doseng bintang 4 yang menjaga Hun Feng di belakangnya. Melalui ini orang dapat melihat bahwa klan Hun benar-benar sangat menghargai keselamatan Hun Feng. Seorang lelaki tua berambut abu-abu pun melirik sekelilingnya sebelum akhirnya tiba-tiba berbicara. Ia berkata kepada Hun Feng yang terbaik saat ini adalah mereka mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari tiga klan di dekat tuan muda Hun Feng. Hun Feng yang bersenang-senang melakukan pembunuhan pun mengerutkan keningnya tetapi ia tidak keberatan. Ia pun mengangguk dan hendak mundur setelah mendengar perkataan dari tetua tersebut. Bersamaan dengan itu sebuah tawa samar tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Ia mengangkat kelapanya dengan kaget dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas kelapanya pada saat yang tidak diketahui. Sosok Xiao yang tersenyum dan berkata bahwa tuan muda Hun Feng benar-benar berani pergi begitu saja setelah membunuh seseorang. Bukankah hal itu terlalu mudah dan tidak menyenangkan? Sementara itu Hun Feng pun tertawa dingin dengan ekspresinya yang sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam tersebut. Ia pun berkata bahwa Xiao Yan benar-benar mampu melarikan diri dari kejaran Hun Mi Seng. Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar kata-kata dikejar. Xiao Yan segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba dan tampaknya kecepatan membunuh Hun Mi Seng sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu pembunuhan tersebut pun tidak menarik banyak perhatian dan tidak diketahui yang lain. Sementara itu seorang tetua dari klan Hun pun segera berkata agar tuan muda Hun Feng cepat pergi. Keadaan spiritual Xiao Yan telah mencapai keadaan di. Kekuatannya telah jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Hun Mi Seng kemungkinan sudah dibunuh oleh Xiao Yan. Wajah Hun Feng pun berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat mereka melihat ke arah Xiao Yan. Ia teringat kembali ke alam api iblis di mana Hun Feng sama sekali tidak perlu takut kepada Xiao Yan. Namun setelah hanya beberapa tahun tekanan yang diberikan oleh Xiao Yan kepadanya sebenarnya tidak lebih lemah dari tetua agung dalam klan Hun. Meskipun tidak puas Hun Feng pun dengan jelas mengerti bahwa jika ia bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini ia pasti akan mati. Oleh karena itu tubuhnya pun bergerak dan ia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit. Empat sasapu di belakangnya menatap ke arah Xiao Yan dengan hati-hati saat mereka mundur. Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Xiao Yan pun mengepalkan tangannya dan empat kelompok cahaya api cemerlang meletus dari tangannya. Mereka dengan cepat berubah menjadi empat ratai api seukuran kelapa yang melesat ke arah empat sasapu dengan kecepatan seperti rosi. Rasa dingin pun muncul di wajah keempat sasapu setelah mereka melihat Xiao Yan terus mengejar mereka. Lengan baju mereka pun bergetar dan rantai seperti ular pitor segera keluar. Teratai api telah tiba saat rantai ditembakan. Setelah itu mereka menempel pada rantai dan keempat sasapu tidak bisa melarikan diri tidak peduli bagaimanapun mereka berjuang. Teratai api pun segera meledak sementara keempat sasapu bersiap untuk membuang rantainya ke samping. Empat garis api yang cemerlang terbang di sepanjang rantai dan dalam sekejap nyala api menghantam tangan keempat sasapu dan kemudian menyerang tubuh mereka. Pakaian keempat sasapu pun langsung berubah menjadi debu dan segera setelah itu bibit api merah muda keluar dari pori-pori mereka. Suara mendesis itu sangat memekahkan telinga dan jeritan tajam yang menyedihkan terus terpancar dari mulut mereka. Tubuh mereka pun seperti burung yang sayapnya patah saat mereka dengan cepat mendarat di tanah. Setelah itu mereka pun dikelilingi oleh para ahli dari tiga klan di bawah. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah ia melihat bahwa empat sasapu yang telah mencapai kelas dosing bintang empat sebenarnya sangat tidak berharga di tangan Xiaoyan. Ia pun dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Namun baru saja tubuh Hun Feng bergerak tiba-tiba suara yang dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Sosok Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia telah mengatakan Hun Feng tidak akan dapat melarikan diri. Hun Feng pun segera mengecilkan matanya dan ia segera membalik tangannya dan nyala api hitam segera berkobar. Serangan telapak tangan yang tak tertandingi pun tiba-tiba meletus. Baru saja angin ganas dari Hun Feng dilepaskan tiba-tiba tampaknya bertemu dengan penghalang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangan Hun Feng merasakan sakit yang menusuk tulang. Kekuatannya dipantulkan kembali dengan cara langsung menyebabkan seteguk darah segera mengalir melalui temboloknya. Namun akhirnya darah tersebut pun segera ditelan paksa oleh Hun Feng. Hati Hun Feng saat ini bergetar karena shock. Hun Feng menyadari bahwa mereka benar-benar berada di dua level yang berbeda. Hun Feng pun berniat untuk mengeluarkan teknik rahasianya dan meningkatkan kecepatannya. Baru saja pikiran ini melintas di benaknya tiba-tiba tangan dingin yang agak sedingin es dengan lembut muncul di lehernya. Rasa dingin es itu segera menyebabkan tubuhnya menegang. Jeritan tajam segera keluar dari mulut Hun Feng ketika ia meminta tolong leluhur untuk menyelamatkan dirinya. Mata Xiaoyan pun menyipit setelah mendengar suara Hun Feng yang memanggil leluhur. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu medan pertempuran di langit. Saat ini Hun Tian Di nihiliti Devouring Flame dan empat orang suci iblis telah ditahan. Xiaoyan pun bertanya-tanya siapakah leluhur yang dimaksud Hun Feng ini. Tak lama setelah itu awan hitam di langit tiba-tiba bergolak intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiaoyan. Setelah itu awan hitam melonjak dan sosok tua yang tampaknya akan mati perlahan turun. Pada saat yang sama aura menakutkan yang luas dan perkasa yang tidak kalah dari Break Summer King dari klan gubernama Gulei tiba-tiba tersapu. Mata Xiaoyan pun sedikit menyusut saat ia merasakan aura yang sangat kuat ini. Xiaoyan pun menyadari bahwa ini adalah kekuatan bintang 8 doseng. Klan Hun sebenarnya masih menyemburnyikan ahli seperti itu. Sementara itu sosok tua tersebut pun perlahan melangkah maju dan berbicara ke arah Xiaoyan. Ia berkata mengapa teman muda ini tidak membiarkan keturunannya yang tidak berguna ini pergi. Xiaoyan pun hanya tersenyum dingin sebelum akhirnya bertanya siapakah sosok tersebut. Orang tua itu pun segera tertawa dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Hun Yuan Tian. Lelaki tua tak berguna yang telah mati di tangan Xiaoshuan pada saat itu. Xiaoyan pun bisa merasakan senyum sosok tua yang bernama Yuan Tian ini menjadi jauh lebih gelap saat ia menyebutkan kata-kata Xiaoshuan. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa Yuan Tian tidak tampak seperti orang mati. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Xiaoyan benar-benar harus berhati-hati namun ia masih bertanya-tanya berapa banyak dari para ahli ini. Jika beberapa lagi dari mereka muncul kemungkinan bahkan pasukan aliansi ini hari ini tidak akan dapat melakukan apapun terhadap klan Hun. Bahkan Xiaoyan merasa tidak nyaman di hatinya saat memikirkan hal ini dan menyadari bahwa klan Hun ini benar-benar terlalu tak terduga. Sementara itu di sisi lain Yuan Tian pun tertawa. Namun ia tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan sebelum akhirnya tersenyum. Ia pun lanjut berkata mengapa Xiaoyan tidak menyerahkan orang itu kepadanya. Aliansi Xiaoyan ini benar-benar tidak cukup jika Xiaoyan ingin menghancurkan klan Hun mereka. Mata Xiaoyan pun menjadi sedingin es dan bertanya apakah memang begitu. Xiaoyan pun tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya yang memegang Hun Feng. Hal ini menyebabkan wajah Hun Feng berubah menjadi ungu saat ia terus berjuang. Sementara itu Hun Yuan Tian pun menghala nafas tak berdaya saat ia melihat pemandangan ini. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda diancam. Aura hitam samar-samar merembas keluar dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu tangannya yang kisut dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Akhirnya ia pun bergerak dan dengan lembut membanting ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mendeteksi aura kematian yang agak misterius dari tulang yang kisut seperti tangan itu. Sementara itu sosok tersebut pun segera berkata karena Xiaoyan menolak untuk mendengarkan kata-kata manis maka Xiaoyan bisa pergi dan mati. Xiaoyan pun segera berkata bukan terserah Hun Yuan Tian untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Tangan Xiaoyan yang meraih Hun Feng meningkatkan kekuatannya. Hun Feng pun juga berjuang dengan gila-gilaan untuk melepaskan diri. Ekspresi Hun Feng saat ini benar-benar berwarna ungu. Ia pun dengan kejam menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa leluhur tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi. Setelah mengatakan hal tersebut tiba-tiba tubuhnya mulai membengkak hebat dan doki di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah setelah melihat adegan ini. Xiaoyan menyadari Hun Feng pada saat ini ingin melakukan penghancuran diri. Xiaoyan pun tiba-tiba meningkatkan kekuatan cengkeraman lengannya. Suara retak segera muncul dan ia langsung mematahkan leher Hun Feng. Akhirnya tubuhnya segera mengeluarkan ledakan dan badai energi yang mengguncang bumi segera meledak bersama dengan kabut berdarah. Kabut berdarah ini perlahan menyebar sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiaoyan terus melayang di langit dan kekuatan spiritualnya yang besar dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Oleh karena itu serangan yang diciptakan oleh Hun Feng dari penghancuran diri tidak menyebabkan Xiaoyan terluka. Setelah itu mata Xiaoyan pun menyapu tempat tersebut dengan sikap acuh tak acuh. Xiaoyan dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sosok tua pun muncul dalam sekejap dengan angin telapak tangan yang mengandung aura mematikan yang kaya menempel di dada Xiaoyan saat ia terbang lewat. Tubuh Hun Yuan Tian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Ia melirik tempat di mana Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri dan wajahnya yang tertutup kedipan mengandung sedikit kesuraman. Dengan segera ia pun membalik tangannya dan jiwa bergegas keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya jiwa itu pun segera memasuki lengan bajunya. Hun Yuan Tian pun segera menatap tajam ke arah Xiaoyan setelah mengambil jejak jiwa milik Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar menghilang. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan sekejam ini. Xiaoyan benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya Xiaoyan baru saja meluncurkan serangan pembunuhan di depan matanya. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri kemungkinan besar ia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Meskipun ini permasalahannya namun ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Sementara itu Xiaoyan pun tertawa dingin dan berbicara kepada sosok tua tersebut. Xiaoyan berkata bahwa sosok tua ini benar-benar seperti parasit. Izinkan Xiaoyan untuk menjadi orang yang mengirim Hun Yuantian pergi. Xiaoyan tampak sama sekali tidak takut menghadapi sosok tua ini. Meskipun dokinya hanya berada di tingkat menengah bintang 6 namun Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan doseng bintang 8. Selain itu meskipun Hun Yuantian kuat namun ia tidak sekuat Leying dan Yanjin. Menurut tebakan Xiaoyan orang tua ini kemungkinan hanya mencapai kelas doseng bintang 8 awal. Xiaoyan tidak akan takut padanya dalam pertarungan yang nyata. Ekspresi Hun Yuantian menjadi sangat dingin setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Ia pun segera membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi kuningnya yang gak pernah gosok gigi. Ia pun segera berkata bahwa anggota klan Xiaoyan selalu memiliki lidah yang tajam. Hun Yuantian akan membiarkan Xiaoyan menikmati apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian begitu Xiaoyan mendarat di tangannya. Jari Hun Yuantian pun segera bergerak tanpa meninggalkan jejak saat ia selesai berbicara. Jejak fluktuasi tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiaoyan. Akhirnya mereka terjalin menjadi jaring yang tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiaoyan. Pada saat yang sama Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang dipenuhi dengan bau busuk langsung menghantam dada Xiaoyan. Ketika telapak tangan Hun Yuantian berada setengah senti di dada Xiaoyan tiba-tiba telapak tangannya berhenti. Lapisan penghalang yang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak telah beradu kejam dan kekuatan menakutkan secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Sementara itu Xiaoyan pun mengamati Hun Yuantian dan berkata menampilkan kekuatan spiritual Hun Yuantian di hadapan Xiaoyan benar-benar sebuah lelucon. Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya kekuatan spiritual yang besar dan perkasa melonjak darinya. Hampir dalam sekejap ia telah menghancurkan jaring spiritual yang tak terlihat di belakangnya. Segera api merah muda yang ganas merembas keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Hal itu menyebabkan Xiaoyan berubah menjadi kaca merah muda sebening kristal dalam sekejap mata. Aura Xiaoyan melonjak pesat setelah ia menggunakan teratai api pemusnahan. Segera setelah itu nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Teratai api enam warna segera terbentuk dan Xiaoyan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Kekuatan mengerikan dari jiwa keadaan di telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali. Setelah itu Xiaoyan pun segera mencintikan jarinya dan teratai api disertai dengan ekor api yang cemerlang segera langsung menembak ke arah kepala Hunyuan Tian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiaoyan masih di kelas bintang enam doseng namun kekuatan lotus api ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu ekspresi Hunyuan Tian sedikit serius saat ia merasakan riak destruktif yang dipancarkan dari lotus api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh ketika ia mengeluarkan teknik gerbang keheningan mematikan. Segera kabut hitam yang kaya melonjak keluar dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar yang dipenuhi dengan aura misterius. Pintu dibuka dan lubang hitam seperti kegelapan segera terungkap. Tidak ada yang tahu seperti apa alam misterius yang dibawanya. Di sisi lain teratai api pemusnahan terbang melintas langit hingga akhirnya itu meledak tepat di luar gerbang keheningan mematikan. Segera badai destruktif yang mengerikan pun menyapu ke segala arah. Badai tercermin di mata Hunyuan Tian dan ia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba segera dipancarkan. Pada akhirnya badai api setinggi 10.000,3 meter sebenarnya telah ditelan ke dalam gerbang besar. Sementara itu sebuah kejutan pun melintas di mata Xiaoyan setelah ia melihat adegan ini. Ini bukan karena Hunyuan Tian dapat dengan mudah menangani teratai api pemusnahan. Sebaliknya hal itu karena Hunyuan Tian memiliki benda misterius seperti itu. Di sisi lain Hunyuan Tian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiaoyan. Ia segera berkata Xiaoyan benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di hadapannya. Gerbang keheningan maut miliknya ini diciptakan oleh seorang elit dodi dari zaman kuno. Teknik ini benar-benar mampu melahap segalanya. Hunyuan ini telah berlatih selama ratusan tahun agar berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Xiaoyan pun menjilat bibirnya dan berkata bahwa teknik itu memang teknik yang baik. Sementara itu Hunyuan Tian pun segera berkata bahwa darah dan jiwa esensi Xiaoyan kemungkinan besar akan sangat meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematian miliknya. Setelah mengatakan hal tersebut tubuh Hunyuan Tian pun melintas dan muncul di atas pintu besar. Ia duduk dan matanya segera menatap Xiaoyan dengan cara yang jahat. Segera segel yang dibentuk oleh tangannya pun berubah dan cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berukuran 10.000,2 meter yang tiba-tiba melesat keluar. Kecepatan cahaya itu benar-benar sangat cepat dan itu telah menyelimuti Xiaoyan setelah ditembakan. Hunyuan Tian pun tertawa dengan suara yang padat dan berkata bahwa Xiaoyan harus pergi ke neraka dan menemani leluhurnya Xiaoshuan. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang tersebut. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiaoyan yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah menghilang. Wajah Hunyuan Tian menjadi lebih padat setelah Xiaoyan terserap ke dalam gerbang hitam ini. Tidak ada orang yang telah memasuki gerbang keheningan maut yang bisa keluar hidup-hidup. Begitu aura maut di dalam mengikis semua doki Xiaoyan hidup dan mati Xiaoyan akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati si pembuat. Setelah itu Yuan Tian pun mengangkat kelapanya ketika ia berhasil menangkap Xiaoyan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu matanya berkumpul di awan gelap yang tebal di langit dan tertawa rendah dan dalam. Ia pun bergumam sekelompok orang yang sulit diatur sebenarnya memiliki delusi untuk meratakan klan Hun. Setelah mereka sepenuhnya siap semua orang disini bisa melupakan untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain di ruang hitam gelap yang dipenuhi dengan aura mematikan. Tubuh Xiaoyan muncul di tempat yang tertutup oleh aura maut. Xiaoyan melihat ke tempat yang gelap dan misterius ini sebelum akhirnya senyum aneh muncul di wajahnya. Xiaoyan pun bergumam pelan bahwa ia akan membantu Hun Yuan Tian menjaga harta ini untuknya. Purifying demonik lotus flame tiba-tiba tersapu dari dalam tubuh Xiaoyan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura maut itu tidak dapat mendekatinya di bawah panas yang hebat ini. Xiaoyan pun dengan cepat segera menutup matanya dan kekuatan spiritual yang luas yang tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat itu telah melilit alam hitam gelap setelah itu tubuhnya pun tiba-tiba menghilang. Xiaoyan pun sudah berada di wilayah gelap saat ia muncul berikutnya. Bagian tengah tempat ini adalah batu hitam yang menyembunyikan sejumlah besar aura mematikan. Ada fluktuasi spiritual di batu hitam dan itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuan Tian di dalam gerbang keheningan maut ini. Justru karena inilah Hun Yuan Tian dapat menggunakan gerbang keheningan maut. Namun jika hal ini dihapus oleh yang lain, senyum dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat ia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiaoyan yang jiwanya telah mencapai keadaan di adalah kesalahan terbesar dari Hun Yuan Tian. Sementara itu di luar dunia gelap, Hun Yuan Tian meledakan tetua doseng dari kelanggu dengan serangan telapak tangan. Ki hitam segera bangkit dari telapak tangannya dan sebuah gerbang hitam ini segera muncul. Jejaki berdarah dengan cepat segera melonjak ke gerbang hitam. Hun Yuan Tian mengungkapkan senyum di wajahnya saat ia merasakan aura kematian yang semakin padat di dalam gerbang tersebut. Namun ketika ia sekali lagi akan menemukan target baru, tiba-tiba ekspresinya pun berubah. Hal ini karena ia menemukan bahwa hubungannya dengan gerbang tersebut tiba-tiba melemah. Perubahan tak terduga ini segera menyebabkan hati Hun Yuan Tian tenggelam. Ia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut ketika tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan itu benar-benar terputus. Hun Yuan Tian pun bergetar setelah koneksi ini terputus. Gerbang hitam itu sebenarnya benar-benar langsung terbang keluar. Gerbang itu segera membengkak dengan dingin dan sesosok cahaya melintas dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu tersenyum menatap Hun Yuan Tian dan tertawa sebelum akhirnya berterima kasih atas hadiah dari Hun Yuan Tian. Hun Yuan Tian pun menjadi pudul sesaat setelah ia melihat pemandangan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah menyadari bahwa sosok ini adalah Xiaoyan. Ki hitam berlama-lama di atas gerbang besar. Xiaoyan duduk di atas gerbang dengan mata yang dipenuhi dengan ejekan saat ia mengamati Hun Yuan Tian di depannya. Siapa yang bisa mengira bahwa Ki kematian tidak hanya tidak mampu memblokir purifying demonic lotus flame tetapi bahkan batu jiwa yang ia sembunyikan di dalam gerbang keheningan kematian telah ditemukan oleh Xiaoyan. Dengan ditemukannya batu spiritual dan kekuatan spiritual Xiaoyan yang jauh melampaui Hun Yuan Tian. Menghilangkan jejak spiritual pada batu itu adalah permasalahan yang sangat sederhana. Sementara itu Hun Yuan Tian pun mengatupkan giginya dan segera berteriak ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia akan merobek Xiaoyan menjadi ribuan geping. Setelah mengatakan hal tersebut kedua tangannya pun tiba-tiba terangkat dan uap hitam berkumpul di telapak tangannya dan bau yang mengerikan segera menyebar. Sementara itu Xiaoyan mendengus dingin setelah melihat adegan ini. Xiaoyan pun tiba-tiba berdiri dan segel di tangannya segera berubah. Sosok ilusi besar 10.000,2 meter segera muncul di luar tubuh Xiaoyan. Gelombang besar yang mengejutkan seperti fluktuasi spiritual mulai tersapu dengan liar. Xiaoyan mengeluarkan teknik kemarahan surgawi mesin kuning yang membentuk sosok yang ilusi yang semakin lama semakin memadat. Sepintas itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara bumi dan langit. Semacam aura penguasa spiritual tiba-tiba menyebar ke medan pertempuran. Para ahli dari kedua belah pihak yang telah terkena aura ini sebagian besar mundur dengan tergesa-gesa karena terjekut. Di bawah tekanan itu mereka bisa merasakan dorongan untuk berlutut dan dorongan ini berasal dari dalam jiwa mereka. Sementara itu sosok 10.000,2 meter muncul di awan dan raksasa itu segera membuka mulutnya. Segera seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi dan hanya serangan gelombang sonic spiritual yang tampaknya nyata yang dipancarkan dari mulut laksasa itu. Akhirnya serangan itu pun segera menabrak Hun Yuantian yang terpana dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hun Yuantian pun tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan. Baru saja ia memulihkan fikirannya, tiba-tiba darah mengalir keluar dari telinganya akibat serangan tersebut. Segera setelah itu serangan yang seperti bola meriam dengan kejam meledak di tubuhnya. Segalon darah segar segera dimuntahkan dan wajahnya sepucat lembaran sementara jiwanya telah mengalami kerusakan parah. Gelombang sonic spiritual segera menguncang Hun Yuantian dan banyak ahli dari klan Hun juga dikirim terbang di sepanjang jalan. Beberapa individu yang lebih lemah jiwanya dihancurkan oleh keterkejutan. Kekuatan jiwa keadaan di memang benar-benar sangat menakutkan. Area di langit tempat serangan spiritual telah berlalu pada dasarnya menjadi kosong. Medan pertempuran yang awalnya kacau juga telah berhenti sejenak pada saat ini. Mata kedua belah pihak memiliki kengerian yang kaya ketika melihat raksasa yang berdiri di langit. Awan hitam yang menembus langit juga bergolak hebat pada saat ini. Ada aura kematian yang kaya yang samar-samar menyebar dari dirinya. Sementara itu di sisi lain tiga aura besar dan perkasa tiba-tiba bertabrakan dengan keras di tempat tertentu di langit. Ledakan hebat pun terjadi dengan api hitam menyembur keluar sementara dua sosok terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Sosok tersebut adalah Lei Ying dan Yan Jin yang telah dibukul mundur. Jelas lawan mereka adalah Nihiliti di Foreign Flame. Namun dari kelihatannya bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka tidak dapat menang melawan Nihiliti di Foreign Flame. Lei Ying dan Yan Jin pun segera menenangkan darah mereka yang bergejolak. Ekspresi mereka sangat serius dan keduanya telah menggunakan semua teknik yang mereka miliki. Namun hingga saat ini mereka masih tidak dapat menang. Jika hal ini terus berlanjut, maka mereka mungkin akan benar-benar menunjukkan jejak kekalahan. Tak lama setelah itu, mata Lei Ying pun segera menyapu ke arah pertempuran di bawah. Ia segera berkata bahwa pertempuran berada di jalan buntu. Kekuatan klan Huni ini memang jauh lebih besar dari yang mereka fahami. Lei Ying secara alami melihat bahwa banyak ahli dari klan Lei telah tewas. Meskipun ia merasakan sakit hati, namun tidak ada yang bisa ia lakukan dan ini adalah realitas perang yang kejam. Sementara itu Yan Jin pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Lei Ying. Dari tampilan situasi ini, hal ini pasti akan menjadi perang besar yang menyedihkan. Namun berapapun harganya, mereka harus merebut kembali batu Giyokuno itu. Keduanya pun segera bertukar pandangan dan melihat kekejaman di mata masing-masing. Terlepas dari betapa menyedihkannya pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan numerik. Rasa dingin pun segera melintas di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Namun saat mereka hendak menyerang, tiba-tiba suara yang agak tergesa tiba-tiba mendengar di samping telinga mereka. Ya, suara tersebut memerintahkan untuk dengan cepat berpencar karena sesuatu yang salah telah terjadi. Suara yang tiba-tiba itu membuat keduanya seketika terkejut. Eksperisi mereka pun berubah drastis. Hal ini karena mereka bisa mendengar bahwa suara tersebut milik Giyuan. Mereka pun bertanya-tanya apa yang membuat Giyuan begitu cemas. Bersamaan dengan itu, suara dengungan aneh tiba-tiba terpancar dari awan hitam yang menutupi langit sementara ekspresi keduanya berubah. Nihili Titi Foreign Flame pun segera mengangkat kelapanya setelah ia mendengar suara dengungan ini. Hatinya mengelan nafas lega dan bergumam apakah mereka akhirnya telah siap. Tiga klan dan aliansi Sky Mansion memang telah melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan banyak ahli dari klan Hun akan mati di sini. Sementara itu suara mendengung pun menjadi semakin tergesa-gesa dan pada saat yang sama beberapa aura gelap dan tegas yang tak terlukiskan perlahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kelapa mereka dalam menghadapi kejadian yang terduga ini. Mata mereka pun tidak yakin dan berhati-hati ketika mereka menatap hawan hitam tersebut. Hawan hitam pun tiba-tiba bergejolak dan beberapa sosok hitam segera melesat keluar. Semuanya segera melayang di berbagai tempat yang berada di langit. Semua orang melihat hal-hal yang telah ditembakkan dari dalam kabut hitam. Mereka pun langsung kaget dan menyadari bahwa itu adalah peti mati. Mereka benar-benar terkejut setelah melihat benda itu yang ternyata adalah tiga peti mati hitam. Aura gelap dan dingin yang pekat adalah sesuatu yang merembas keluar dari dalam peti mati. Sementara itu di sisi lain tiga kerangka seperti sosok kurus perlahan keluar dari dalam peti mati. Segera tiga aura yang bahkan lebih menakutkan daripada Huni Yuan Tian sebelumnya meletus dari langit. Hal ini segera menyebabkan ekspresi aliansi berubah secara drastis. Mata Lei Ying dan Yan Jin pun tiba-tiba menyusut saat mereka melihat ketiga sosok tersebut. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketiga orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tian Di. Mereka sudah secara bertahap menurun dan mati. Namun bagaimana mungkin mereka muncul lagi hari ini? Mereka benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah Hun Tian Seng dan Hun Yao. Sementara itu Xiaoyan yang duduk di pintu hitam besar telah menghirup udara sejuk karena pemandangan ini. Tiga doseng bintang gelapan lainnya telah muncul. Terlebih lagi aura ketiganya benar-benar mirip dengan Duo Lei Ying. Namun tak lama setelah itu indera Xiaoyan yang sudah sangat tajam pun segera menemukan sesuatu ketidakberesan. Xiaoyan pun bergumam bahwa aura dari orang-orang ini tidak benar. Xiaoyan segera mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah dan ia bisa merasakan aura mematikan yang berkali-kali lipat lebih padat daripada Hun Yuan Tian. Sudut mata Xiaoyan pun berkedut dengan cepat saat ia bergumam bahwa ketiganya ini sepertinya adalah zombie. Sampai jumpa di video selanjutnya.